kita bahas dan kami tantikan apa tanggapan anda mengenai MRT atau mungkin anda punya pengalaman bagaimana naik tram di tempat lain silahkan hubungi kami di 021-5155-111 di meja ini sudah ada sang habib ya sang incumbent ya Haji Ahmad Husin Alidrus SAHMH dari Dewan Perwakil Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Selamat malam Assalamualaikum Habib Terima kasih wadid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ada Pak Nirwono Yoga sang ahli tata kota kita jumpa lagi Selamat malam Terima kasih Mas Rono baik saya langsung saja mungkin ke Habib ya Nah jadi kira-kira dari pandangan anda yang bisa mewakili seluruh masyarakat Jakarta tinggal dibutuhkan atau tidak bisakah menjadi solusi yang mati itu kalau menurut saya dibutuhkan sangat penting sekali tadi tadi saya dari kebun siri ke sini iya dua jam dari kebun siri sampai SMPD dua aja lurus saja pada tinggal lurus saja dua jam padahal itu proyek MRT dari duku atas ke blok M itu sangat mustahil saya bingung sama Jokowi ini yang baru dari kota Solo ke Jakarta Hai dia bingung sekali nih memang di sisi lain ada kelebihan ada kekurangan Hai lusak kusut-kusut ketemu warga Oke tapi ini yang MRT untuk umat di Jakarta semuanya itu program pemerintah DKI Jakarta jamannya Pak Suryadi jamannya Pak Setioso yang tegas jamannya Pak Foke yang engineering dari perkotaan kenapa ujuk-ujuk ini di Jakarta kok masih bingung ini saya buat pertanyaan apa dia emang beda kota Jakarta dengan kota Solo ini Jakarta ibu kota kota internasional di Jakarta kita sampai dua telepon yang baru masuk Halo selamat malam Halo selamat malam dengan Bapak siapa dari mana Pak dengan Yos di Cakung silahkan Pak iya kalau saya saya kira setuju ya dengan Pak Jokowi ya itu perlu evaluasi saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini ya wajar saja karena beliau ini kan dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi jadi pengalaman saya sebagai orang yang waktu itu golput tapi kalau saya pikir ini jangan sampai oknum-oknum anggota buku saya nggak bilang yang bicara sekarang yang mungkin tersebar ya dimanapun itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh bisa jadi sarana korupsi baru saya pikir perlu dievaluasi mateng-mateng jangan asal ini terlihat Pak ini bisa hutang-hutang besar-besaran rakyat yang tanggung ini terima kasih terima kasih Pak Yos ya Habib langsung silakan saya sebagai wakil rakyat tidak mendukung Jokowi tidak mensalahkan Jokowi saya sebagai wakil rakyat saya melihat ke depan teknologi Jakarta ini ibu kota kita lihat nangis saya lihat Singapur India saya lihat itu sudah punya tiga trip MRT yang gembel yang miskin di kolom-kolom punya MRT tiga masa kita nggak punya seorang ibu kota negara kita ketinggalan nih sama negara yang kecil-kecil yang namanya Singapur Malaysia kita kalah dulu contohnya pendidikan dulu kita lebih bagus dari Malaysia sekarang Apalagi ini yang namanya transportasi saat sekali lagi yang dibilang bapak itu tidak tidak apa tidak benar ya karena saya pendukung tidak ada saya wakil rakyat kalau itu untuk masyarakat Jakarta yang baik supaya solusi tidak macet harus dibikinkan harus dibuat karena ini pemerintah pusat ini juga ikut tangan lho sebagai presiden sami presiden gak main-main ini selama itu kemasalahan masyarakat iya dong supaya solusinya nggak ada siapa lagi telepon yang baru masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Iya dengan Bapak siapa dari mana Pak dari Jakarta seminggu Hai itu saya sangat heran sekali tuh melihat wakil rakyat itu kok tidak mempertimbangkan beban rakyat itu beban rakyat yang yang menjadi ukurannya itu adalah pajak-pajak setelah naik itu berarti itu beban rakyat Emangnya uang dari mana itu wakil-wakil wakil rakyat dari mana itu pakai otak dong jadi wakil rakyat Baik Pak Ria terima kasih yang mungkin itu salah Oke kita bahas nanti bagaimana pastinya ada 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 pronya kenapa banyak tuh proyek dilakukan karena based on proyek kebutuhannya yang baru masuk kali ini Halo selamat malam Oh ya saya Sri ya dari Tangerang Berseri silahkan Berseri saya jelas-jelas membela Pak Pak Jokowi ya Pak Jokowi itu orangnya bersih dan sangat memikirkan rakyat sekarang seperti Bapak Husein ini kenapa Bapak nggak suruh Pak Poke aja dulu siang bangun MRT itu kenapa Bapak kayak benci banget sama Pak Jokowi tidak kan Pak Jokowi itu selalu memikirkan rakyat loh apapun juga kita harus pertimbangkan masak-masak itu kan yang rugi nanti rakyat Iya terima kasih Ibu Sri sudah terima kemasukannya langsung aja saya tidak membenci seorang gubernur yang namanya Jokowi saya tetap wakil rakyat Jokowi itu hebat saya sebagai dua inkamen dua periode itu ya yang jamannya Pak Sutioso yang jamannya Pak Foxy Bowo tidak berani MOU kerjasama dengan KPK saya luar biasa angkat jempol saya bagi-bagi rakyat itu bagus relokasi restoran selamat jempol saya angkat telepon lagi Halo selamat malam Halo selamat malam dengan ibu siapa Bu dari mana Bu Astri Bekasi silahkan Bu saya sarankan kalau mengundang dari anggota DPR itu yang smart dong Pak yang menguasai masalah iya kenapa Bu ibu pikir itu kenapa ibu pikir itu kenapa ibu pikir itu kenapa ibu pikir itu dia DPRD kok sekarang ributnya minta ampun masalahnya asing dulu tuh ngapain anggu dia terima kasih Bu silahkan di jawab ini lagi saya curiga juga semua itu pro ke Jokowi juga saya udah bilang saya ini mendukung programnya Jokowi ya dia busak-busuk bagus sekarang dia masalah transportasi yang MRT jarak kurang Oke kita siapa dulu telepon dimana masuk Halo selamat malam Halo selamat malam dengan Bapak siapa dari mana Pak ada Irianto Cengkareng silahkan tanjuk ah gitu ya Pak saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu dengan sekian langsung ke intinya Pak Irianto langsung ke intinya Pak Irianto baik ya langsung ke intinya Pak Irianto ya itu kenapa sekian duit itu sekian triliun kok nggak ditambah mau ada aja Transjakarta yang sudah ada Pak Mesti MRT yang sekian triliun makasih varian tahu itu itu hal lagi ya pertanyaan sih kita bahas tadi sebelumnya ya sudah bagaimana Kenapa enggak dialkan memang jalan pinjaman berarti memang belum ada mungkin dan itu menanggapkan mungkin Habib lu terus Jakarta jalan juga MRT juga jalan juga ya cuma saya lihat dari bapak-bapak yang tadi itu masih aja dikira saya ini anti Jokowi itu salah semua itu rakyat nggak mengerti dia itu pada MRT untuk semua masyarakat Jakarta kalau mahal di subsidi ini cuma harganya aja ini yang pengaruh cuma untuk planningnya sudah bagus sih waktu kita sudah habis Pak Nirwono terima kasih banyak untuk waktunya dan sering pengalamannya Habib Hussain al-Durus terima kasih banyak syukron jangan kapok ke sini ya kita ketemu lagi nanti punya ya terima kasih Hussain dan pemerintah kita masih akan kembali lagi dengan informasi berikutnya dari mancanegara karena itu jangan kemana-mana terima kasih Terima kasih telah menonton